Kayi Jakarta dan sekitarnya, kini kita lanjutkan informasi di Fokus Pagi. Iya, diduga hilang kendali saat mendahului kendaraan di depannya seorang pemotor di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tewas terlindas truk. Korban mengalami luka parah di bagian kepalanya. Warga beramai-ramai membelah perut ular piton yang menelan seorang wanita di area perkebunan Rusun, Paraja 3, Desa Kalempang, Kabupaten Sidrapsulasi Selatan, Jumat Pagi. Di dalam perut reptil yang panjangnya sekitar 7 meter itu. Didapati jasad korban dalam keadaan utuh. Jenasah wanita berusia 50 tahun itu kemudian dievakuasi ke rumah duka di Pangkajene, Kabupaten Sidrapsulasi. Peristiwa bermula ketika korban pada kamis sore berpamitan kepada suaminya akan menjual hasil kebunnya berupa cabai dan coklat. Namun hingga malam, wanita itu tak kunjung pulang. Hingga akhirnya keesokan paginya, sang suami mencari dan menelusuri jalan yang dilalui istrinya dan menemukan sekor ular piton di semak-semak. Ini ternyata di perjalanan ada barang bawaan yang ditinggal di situ, tempatnya ditelan itu ya. Ada kakaunya, kemudian ada cabainya dan lain-lain ada yang bawaannya pokoknya ya. Tidak jauh dari tempat kejadian, tempatnya ditinggal itu tadi parang bawaan, ditemukan itu ular. Kepala ular katanya dalam keadaan sembunyi, artinya tertutup. Cuma badannya yang kelihatan. Sang suami kemudian minta bantuan warga desa untuk menangkap ular itu dan menemukan istrinya di dalam perut ular dalam keadaan sudah meninggal dunia. Suardi Gatang melaporkan dari Kabupaten Sidrapsulasi Selatan. Terima kasih.